Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohmanirrohim, Allahumma salli ala sa'idina muhammad, wala alih sa'idina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kak jabat sholawat Mau berbagi kisahnya langsung aja teman-teman kirimkan testimony kalian ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya Nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimony atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Nah disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat Dan jangan pernah lelah salawat yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku belinya di Gramedia Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box Atau bisa hubungin admin ini whatsapp admin ya Kalau kalian mau beli via whatsapp nih bukunya Insyaallah bisa bikin semangat salawat Ini kedua buku ini beda isinya ya teman-teman Jadi jangan bingung mau beli yang mana Kalau ada rezekinya beli dua-duanya Kalau misalnya uangnya cuma cukup beli satu Terserah mau yang ini dulu atau yang ini dulu Dan teman-teman kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku Langsung aja klik linknya di deskripsi box Ini belinya di instagramnya mm.official1 Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya Ini dari mbak R di kota Padang Assalamualaikum kakak Mel Waalaikumsalam Terima kasih kakak Mel yang sudah mengenalkan salawat sama-sama mbak R Saya kenal salawat pertama kali dari YouTube kak Mel Saya coba istiqomah baca salawat Dimulai dari salawat munjat sampai salawat adrikni Sampai ketika saya harus bayar uang jalan-jalan di sekolah anak saya kak Uangnya sama sekali belum ada Saya udah pusing kak Dari mana dapat uangnya Tapi saya kencengin terus salawat adrikni Alhamdulillah kak semua dimudahkan sampai uangnya cukup Adik dan orang tua bantu patungan bayarnya Pas hari mau berangkat saya cuma pegang uang 150 ribu untuk pegangan Itu harus saya hemat-hemat juga karena harus bayar listrik 170 ribu Awalnya saya bingung kak Mel dari mana dapat uang buat tambahan bayar listrik Tapi saya gak putus asa kakak Saya baca terus salawat adrikni Dalam perjalanan sepupu saya lihat status WA Dia lihat anak saya ikut jalan-jalan Alhamdulillah kakak dia transfer uang 100 ribu Masya Allah kak Pengen nangis rasanya Secepat itu Allah beri pertolongan Doakan saya kakak Mel yang sekarang lagi berjuang bayar hutang dan ditinggalkan suami Salawat adrikni pas munjiat sepanjang hari gak henti kak Mel Semoga saya bisa melunasi hutang-hutang suami tanpa harus gali lobang yang baru kak Amin Makasih kakak Mel udah bacain testimoni saya Sehat selalu ya kak Mel Amin Amin ya rabat Semoga masalahnya cepat selesai Rumah tangganya kembali baik lagi ya mbak Amin Dan semoga mbaknya utangnya lu Nas Aminin ya temen-temen ya 40 orang yang aminin Kobul loh doanya loh Masya Allah The power of salawat Pas lagi butuh ada Jawa Allah kasih pertolongan Hati adem Padahal gak punya duit Padahal hutang banyak Baik banget ya Allah ya Udah ngadain amalan salawat buat kita Yang satu salawat kita baca Salah Allah Allah Muhammad Atau Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Itu otomatis 10 dosa terhapus Temen-temen Itu satu Kemudian kita dapat juga 10 rahmat dari Allah Rahmat itu apa sih Kasih sayang Allah Tuh Masya Allah banget Jadi ketika kita baca Makin banyak kita baca Makin banyak dosa kita dihapus Makin banyak juga Kasih sayang Kasih sayang Allah Yang Allah berikan buat kita Makin banyak tuh rahmatnya Allah Temen-temen Jangan pernah lelahnya bersalawat ya Kalau kalian berat baca munjiat Kalau kalian susah baca nari ya Kalau kalian mungkin kepanjangan Baca Ibrahimiyah Udah baca yang pendek aja Salallahu ala Muhammad Atau salallahu ala Muhammad Itu salawat Jibril Baca deh Tapi tetep ya Jangan tinggalin Ibrahimiyah Karena itu salawat Yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Minimal kita baca 10 kali deh Sehari Ya 5 pagi 5 sore Atau 10 pagi 10 sore Cukup Ya temen-temen nanti Selanjutnya baca salawat yang lain Yang kalian sukain Insyaallah ya mbak ya Seneng banget ya Pas lagi bingung nih Gak punya duit Tau-tau mbaknya ada pertolongan Saudara sepupu Masih 100 ribu buat anaknya Lagi bingung ya Uang pas-pasan Buat jalan-jalan anak Tapi Masyaallah deh Depa orang salawat deh Ya Jangan lelah deh Jangan takut deh Tapi kalau orang-orang udah salawatan mah Insyaallah Gak ada rasa khawatir lagi Gak ada rasa takut lagi Kayak yakin aja Allah bersama kita Yakin aja kita nih kayak deket Gitu sama Allah Insyaallah ya Padahal dosa kita mau seabrak-abrak ya Tapi Allah kayaknya baik loh sama kita Insyaallah Lanjut ya aku akan bacain Ini dari mbak Yeni di Pati Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Aku Yeni dari Pati Ini testi kedua aku Sebenernya banyak kajaban-kajaban Yang aku alami Setelah ngamalin salawat Dan wakiah yasin 40 hari Aku pernah punya salah satu hajat Yaitu pengen punya mobil Pajero Sport warna hitam Setiap hari aku amalin salawat terus Tapi aku kalau salawat kurang isti koma Kadang kalau aku liat testi dari mbak Mel Perbanyak atau kencangin salawat ini Aku langsung ikut seperti itu Terus mbak kadang aku bingung sendiri Yang aku amalin salawat apa ya Akhirnya aku harus bisa isti koma Dan konsisten baca salawat Testi-testi yang aku tonton di Youtube Buat motivasi biar semangat Setiap hari aku amalin salawat Tantabi Ibrahim Istighfar doa Nabi Unus Doa ayah seribu dinar Alhamdulillah salah satu hajatku terkabul Suami pulang kerja Bawa mobil kantor Pajero Sport warna putih Mintanya hitam sama Allah dikasih putih ya Buat kerja di lapangan Ya Allah mbak seneng banget Walaupun cuma mobil kantor Gak apa-apa Setidaknya bisa buat ngajak jalan anak-anak Bisa buat sambang anak perempuanku Yang mondok The power of salawat Terima kasih mbak Mel Semenjak nonton Youtube Mbak Mel Aku selalu salawat terus Hati lebih tenang Tidak kemerusung Kemerungsung lagi Maaf ya mbak Mel Kalau kata-katanya belepotan dan panjang Semoga mbak Mel dan keluarga Selalu diberi kesehatan Dan diberi riski lancar dan marokat Alhamdulillah Jazakillahu khairul Masya Allah ya teman-teman Itu tadi kisah dari mbak Yeni di Pati Masya Allah Selamat ya Enak banget sih Punya mobil Pajero Meskipun mobil kantor Tapi kan kita yang pake Kita yang naik Kita punya itu Nggak harus beli Kita punya Nggak harus memiliki Yang penting kita bisa pake Iya nggak Insya Allah ya Tau-tau suami bawa mobil Pajero Yang dipengenin sama mbaknya Walaupun pengennya hitam ya Insya Allah nanti punya yang hitam Itu mah yang hitam Ntar punya sendiri Cash belinya Amin Nggak ada yang nggak mungkin Bagi Allah Teman-teman Kalian pengen Ya Allah pengen banget punya mobil Ya Allah pengen banget punya Udah selamat aja Nanti akan ada caranya Kalian bisa naik mobil yang dipengen Bisa punya motor yang dipengen Mungkin kalian motornya bukan beli Misalnya ya Ada yang minjemin Atau dari kantor Atau gimana pun Ada aja jalannya yang penting Jangan kalian Kredit Jangan kalian buka riba baru Beda kalau kalian punya tetangga nih Ya Orang kaya nih Dan dia suka kreditin barang Tanpa riba Nah itu nggak apa-apa tuh Misalnya ya Beli motor harganya 20 juta Motor yang kalian pengen Nah si orang kaya ini Kalau kamu mau beli sama saya Bisa Tapi harga motornya Saya jualnya 25 juta Deal nggak nih Atau dia jualnya Saya jualnya 30 juta Deal nggak Deal Gitu ya misalnya Ya aku mau Kamu mau berapa kali bayar Aku mau 20 kali bayar Yaudah Jadi kalau misalnya Telat bayar Nggak ada denda Gitu loh Itu nggak apa-apa teman-teman Itu bukan riba Nggak apa-apa Misalnya aku nih ya Aku sultan nih Aku Teman-teman mau beli iPhone iPhone-nya harga 15 juta Oke Yaudah Kamu mau iPhone apa Aku beliin Nah iPhone-nya 15 juta Misalnya iPhone apa ya 15 juta ya Misalnya iPhone 13 deh ya iPhone 13 sudah turun nggak sih 15 nggak sih Apa lebih ini Aku 15 iPhone 13 Mbak aku mau beli iPhone 13 Mbak Mel Beli Aku mau dong Mbak Mel Beli sama Mbak Yaudah oke Aku jual Tapi iPhone 13 ini Aku kasih harga 25 juta Kamu mau nggak Per bulannya Kamu cicil 2 juta 500 Aku 10 kali bayar Oke Oke Mbak Mel Ya Aku beliin Nah kamu bayar 10 kali 2 juta 500 per bulan Kalau kamu bayarnya telat Ya nggak ada denda Pokoknya kamu Lunasin Sampai 25 juta Itu nggak apa-apa Itu bukan riba Tidak ada riba Tidak ada bunga Tidak ada denda Itu nggak apa-apa Dari awal sudah sepakat Harganya sekian-sekian Enak banget ya Tapi kan jarang-jarang juga ya Ada yang kayak gitu ya Jarang-jarang Ada tapi Itu dulu ada temannya Orang tua dari temannya Adik aku Itu kayak gitu tuh Temen-temen Masya Allah Enak banget Cuman ya saya Yang banyak yang nggak amanah Jadi kayak Udah dipinjemin Udah dikreditin Terus bayarnya ya Nggak benar Jadi makanya temen-temen Kalau sekiranya Kalian kayak Takutnya nggak mampu Ya udah jangan deh Mendingan sabar Selawatan aja Nanti bisa punya Dan punya Nggak harus beli Seperti yang dirasain Sama Mbak Mbak siapa ini tadi Seperti Mbak Ini dipati Dan itu yang aku rasain juga Temen-temen Ya Alhamdulillah Punya mobil Walaupun mobil kantor Bukan pribadi Bukan kita yang beli Tapi kita yang pake Saban hari gitu loh Ya Pake kerja Hari minggu Bisa dipake jalan Masya Allah Kan ada power of Salawat Yang belum nonton aku Pasti kan nggak tau Yang mana mobil-mampil Yang ini Jeng-jeng Tuh Itu nggak pake duit Fasilitas kantor Tuh Masya Allah The power of Salawat Kalau kalian mau Tau Apa Gimana caranya Testimoni-nya ada Kalian cari sini Sini sampai bawah tuh Testimoni aku Dapetin mobil Suami aku baca Salawat Jibril Isi koma 3000 kali Aku pribadi Aku bacanya Munjiat sama Jibril Ntar munjiat yang banyak Jibril yang banyak Pokoknya Munjiat dan Jibril Nggak bisa ditinggalin Itu yang aku baca Aku bacanya Sambil aktivitas Dan setiap saya sholat Kalau sama aku Setiap saya sholat Masya Allah banget Jadi teman-teman Kepengen apa aja Minta sama Allah Jangan khawatir Pengen apa aja Ngomongnya sama Allah Boleh Allah tuh punya segalanya Allah bisa memberikan Apapun yang kita mau Yang penting Kitanya nih Mantesin diri Jangan cuma pengennya doang Nggak mau mantesin diri Mantesin diri Ingat Kita nih Udah banyak salah selama ini Kemarin-kemarin Jauh dari Allah Sekarang baru deket sama Allah Masa pengen buru-buru dikabulin Masa kita maksa Allah Ya kan malu dong Sadar diri dong Ya Jangan lupa juga Kita terus berperasangka baik Sama Allah Karena apa? Karena Allah selalu mengikuti Perasangka hambanya Kalau kita mikirnya jelek terus Na'udzubillah Emang mau kejadian Mikirnya positif terus Yakin dengan pertolongan Allah Yakin dengan pertolongan Allah Yakin nih hidup kita nih bakal berubah Aku jadi ingat Ya ingat mulu nih ya Jadi dulu itu kan aku selalu bangun Jam 2 pagi Teman-teman bantuin Mama aku bikin kue Jam 2 Kadang jam 1 Tapi Mama aku tau Karena aku paginya harus kuliah Jadi aku dibangunnya kadang jam 2 Atau jam 3 Emang aku nih ya Dulu pernah kadang Pernah aku ngantuk banget ya Jadi aku kayak Pura-pura gak denger Dibangunin Dibangunin Mama aku Nanti dulu deh Tunggu jam 3 gitu kan Mel-mel-melie gitu kan Akhir aku bangun Dan itu karena aku baru tidur Jadi bangunnya itu Bener-bener badanku sakit semua Teman-teman Sakit banget Tapi aku setiap bangun Padahal aku gak tau loh Teman-teman Zaman dulu kan belum ada kayak Belum ada yang kayak Metode scripting Belum ada afirmasi Kayak gitu-gitu Pengucapan kali Maksudnya Kalaupun ada Kita minim banget Dapet infonya ya Zaman dulu kan gak kayak sekarang Ada TikTok Ada Youtube Ya kan Instagram dulu kan gak ada Youtube aja ada gak sih Ada Tapi kayaknya belum begitu Kita iniin banget ya Nah pada saat itu aku bangun Terus aku cuman ngomong gini Aku yakin Sotori nanti Aku bisa bangun pagi Gak begini lagi Aku yakin Sotori nanti Aku bisa bangun pagi Gak harus bangun Tengah malam Begini Aku yakin Aku gitu terus Aku yakin nanti Aku gak bikin kue lagi Aku gak perlu lagi Bangun pagi Dan itu kan kejadian Masya Allah sekarang Kalaupun harus bangun Bangunnya gak Ya gak jam 2 gitu loh Bangunnya jam 4 Setengah 4 Jam 5 Sengah 5 Kan gitu ya Masya Allah deh teman-teman Teruslah berpikir Berpikir positif Teruslah mulai dari ucapkan Kalimat-kalimat positif Walaupun mungkin bertentangan Dengan hati Alhamdulillah terima kasih Allah Hutang hamba akhirnya lunas Walaupun belum lunas Dan mikir Dari mana caranya Gimana caranya Ya gak Tapi terus aja ucapkan Makasih ya Allah Tiap bangun tidur Biasa ini teman-teman Tiap bangun tidur Abis baca doa Bangun tidur Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Akhirnya hutanku lunas Alhamdulillah ya Allah Yang kalian pengen apa? Kerja Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Akhirnya aku sekarang udah bekerja Gitu Apa yang hamil Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Sekarang aku sedang hamil Sambil usap-usap perutnya Insya Allah Itu bakal kejadian Ya Dari ucapan-ucapan positif Yang kita ucapkan setiap hari Lama-lama kita jadi mikirnya positif Jadi udah gak bertentangan lagi Antara mulut Dengan hati kita Dan insya Allah Qobol ntar doanya Ya Insya Allah Kita sama-sama baca mujiat yuk Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammadin Salatan tunjina biha min jami'i al-awwali wal-afat Watakadilana biha jami'i al-hajat Watutahiruna biha min jami'i al-sayyiat Watarufauna biha indaka a'lat darjat Watuballihuna biha al-sayyiat Min jami'i al-khayrati fil-hayati wa ba'dal mamad Insya Allah Makasih semuanya yang udah nonton Teman-teman Kita doakan semoga teman-teman yang memberikan tesimoni hari ini Allah lancarkan rezekinya Allah mudahkan segala urusannya Allah lunaskan utang-utangnya Begitu juga dengan teman-teman yang nonton Semoga rezeki kalian berokah Doa-doa kalian segera di hijabah Utang-utang kalian juga lunas Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton